Ratusan siswa Madrasah Sanawiyah Negeri Kecamatan Belang Mangat di desa Puntet, Kota Lok Semawe terpaksa harus melakukan aktivitas belajar mengajar di luar kelas. Kondisi ini dikarenakan adanya bau busuk menyengat dari tong sampah yang terletak di depan sekolah mereka. Tumpukan sampah milik dinas kebersihan yang terletak di depan sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri Kecamatan Belang Mangat, Kota Lok Semawe mengakibatkan aktivitas belajar mengajar terganggu karena menimbulkan bau menyengat dari tong sampah yang masuk ke ruang kelas. Akibat bau tersebut, ratusan siswa dari sejumlah kelas terpaksa harus menempati lantai di depan kelas dan halaman sekolah untuk melakukan aktivitas belajar mengajar. Dampak lain dari aroma tak sedap dari tumpukan sampah tersebut juga menimbulkan efek mual sehingga mengganggu konsentrasi belajar siswa. Selain mengganggu aktivitas belajar, tong sampah ini juga mengganggu para pembuna jalan saat melintas dan juga keberadaan tong sampah ini memberi kesan jorok pada sekolah tersebut. Karena kalau belajar di dalam, ada bau busuk yang menyingat karena di luar di sana ada tong sampah. Jadi kalau belajar di luar sendiri bau nggak? Bau sedikit, jadi nggak berapa menyingat seperti di dalam. Nah karena terlalu bau sekali, karena ada tong sampah itu di luar. Jadi anak-anak nggak sanggup belajar. Jangankan anak-anak, kami sendiri aja yang lewat nggak sanggup memuntah lho Pak. Udah coba diantisipasi bagaimana? Ya harapan kami itu segera dipindahkan Pak. Nggak boleh lagi di sini, karena kalau memang bertahan di sini, kami nggak bisa belajar, anak-anak juga. Kondisi bau busuk telah tercium selama tiga hari terakhir. Pihak sekolah berharap tempat pembuangan sampah tersebut dapat segera dipindahkan ke lokasi lain oleh dinas kebersihan untuk kelancaran proses belajar mengajar dan guna mencegah menimbulkan penyakit terhadap siswa. Sikri Maulana, Kompas TV, Blok Semaweng